GENFLIX dan juga AURA Esmeralda bakal langsung diband begitu saja dari tim GENFLIX Airwolf Bersama dengan Valir yang disusul oleh tim AURA Dari AURA udah mulai chill ya, udah mulai santuy Sedangkan GENFLIX kayaknya mulai ngantuk Aduh kenapa kita kalah tadi ya Aduh kasur Mau pulang GENFLIX Airwolf Ini bukan treasure sih beda, kalo ini ngantuk ya Pencet pulang, Gupra juga langsung diamankan oleh GENFLIX Airwolf Salah satu hero yang, hero tank yang menyebalkan juga Yang bisa tiba-tiba muncul dari bush, halo gitu ya, loncat Langsung di backlin gitu, tung tung Udah gitu ada effects following, ngeselin banget Selin banget kali ini, langsung dibuang Xbox masih terbuka label Harus dibuang sih Xboxnya Kamu kenapa, kan ada yang main mereka, biarin aja dong Iya, first picknya karena GENFLIX soalnya Iya, iya, iya Apakah? Dia bingung antara band Xbox atau Harith Karena Harith Kiddo juga Iya Kerih juga kan gitu kan Emang kalo jadi second pick ini kayak berasa diduakan ya Gue Xboxnya, jadi lepas Harith untuk kali ini Mungkinkah Harith first pick atau lebih secure Chow 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 sepertinya baru sediamankan oleh GENFLIX Airwolf Jill Menggunakan lagi hero signature-nya Disini Harith terbuka lebar Kido Malu-malu kalo disana Iya Kido ini mengemaskan Kido gemas Terius banget Ini merem atau, oh engga ya Kamu kok gitu ya Kamu sama dia tuh matanya gak berada jauh Oh iya sama, kalau ini meren-meneran yang ini. Aduh, dan sudah ada shadow pick aja. Kaja bersama dengan Grog, mungkin menjadi hero prioritas di meta, masih meta saat ini. Iya. Jadi apakah mereka baru langsung mengamankan Grog? Ya berarti mereka bakal membuka hard read ke arah gen. Klik saya roll. Oke. Katakan over, oke kasih aja, kasih aja. Kasih aja. Iya. Gak apa-apa, aku masih punya Grog katanya. Dan hari ini diamankan langsung sama Therys lah. Wow. Gak pakai pikir panjang, langsung ke arah aura lagi picknya. Ini kayak pick-an dari game pertama sih, dari Gen Flix. Di luar show ya. Ya, tapi kali ini genre yang diamankan sekali lagi, ini bedanya. Di game pertama mereka andalin karir untuk pick ketiga, dan maksud main dari Alive. Ini yang the best untuk salah saat ini ya. Iya, dari Gen Flix mereka harus mengamankan band yang ketiga. Mereka masih kurang satu marksman, jadi kemungkinan Aura bisa nge-band cloud-nya ya. Iya, kalau nge-band mendingan nge-band cloud sih. Itu yang bisa lompatin ke arah belakang insert Granger-nya ya kan. Bisa diputerin tuh. Iya betul. Tapi dari Aura mereka masih butuh mage, jadi mungkin Gord yang bisa di-band. Atau Lunox. Atau... Atau Lolita. Eh gak mungkin sih, Lolita mereka udah punya tank. Dua tank udah keluar. Jadi mungkin antara hero core ya. Mage-nya atau fighter-nya? Iya. Oke. Oh tapi Selena. Mereka masih takut juga sih. Salah satu hero clover soalnya, selain Gord ya. Iya. Oh... Mereka takut pick yang bersama. Iya. Takut kayak draft pick yang game pertama. Jadi diamankan hell cut-nya. Langsung dibuang gitu aja. Sepertinya dia mati lampu di game ketiga. Gwynevere. Tapi mereka langsung mengamakan Gwynevere. Mungkin mencoba menghentikan pergerakannya Therese Legend juga. Iya. Siapa tau bisa lompatin hari. Itu bakal ditarget yang ideal banget kalo bisa didapetin. MM-nya nanti ya. Oke dia... Akai. Akai dan satu... Marksman? Cloud? Iya Cloud. Atau Assassin? Atau dia mau dua makin. Atau Hayabusa? Tapi kalo dia mau Marksman ada Cloud yang masih open. Hmm... Yang setelah satu ini juga bisa lompatin belakang. Mereka harus ngambil Akai-nya sih. Hero... Hero tank yang bisa juga cukup tank-in. Iya. Akai doang paling. Kecuali mereka mau ngambil Granger-nya pake Franco. Tapi kayaknya ga mungkin sih. Kayak Cloud dan... Oh... Oh... Memilih Kari. Mereka lebih percaya sama pasif true damage yang dipunya sama Kari. Ya... Supaya bisa nge-handle Grog-nya. Grog-nya. Oke... Menarik. Dan ini pick ranger dari Aura. Mereka butuh... Mungkin Tamus. Mage atau fighter. Kalo tergantung poisi dari Gwyniver sendiri. Kalo Gwyniver-nya di-mate berarti dia bakal ambilin fighter-nya. Tapi Gwyniver juga bisa jadi Gwyniver-nya fight. Iya. Dan mungkin bisa lebih memilih cara... Chang'e. 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 Jadi dua match yang akan dipik oleh Aura kali ini. Tapi agak sedikit sulit sih menurut aku kalo Chang'e itu. Karena lawannya adalah Kiddo kan. Ya. Dan Cari. Dan Cari. Hero yang punya escapability cukup tinggi. Jadi... Sedikit sulit sih kalo mau menggocek-gocek juga mereka... Punah punya des. Well tapi kita bakal ngeliat seperti apa karena... Masih ada Gwyniver juga yang bisa nge-lock... Hero dari tim Genflix. Kalau bener-bener on point lompatannya. Iya. Kalau bisa pas timing-nya. Jadi kita bakal tunggu apakah Granger dari Alive yang nantuin game-nya... Atau kah Kiddo dengan Harina. Masih ditakuti sebetulnya. Yes. Haris dari Gido. Tapi kita akan melihat sebentar lagi para coach sudah turun. Dan sebentar lagi kita akan memasuki game terakhir dari match terakhir pada hari ini. Disponsori oleh Dana dan juga Facebook Gaming. Ini dia. Bakal mulai dari eras samping Bruce-nya masing-masing. Yang Crawford ditemenin sama Douglas dan Kiddo ditemenin dengan Yor. Dua sejoli ini ya. Ini dua sejoli yang udah gak bisa dipisahkan. Jadi kalau mau dipisahkan harus ambil dua. Karena mereka harus selalu bersama. Selalu bersama dalam suka dan duka. Iya. Sampai... Sampai... Sampai maut memisahkan ya. Yes. Kita akan ambil buff pertama untuk deras sampingnya. Dan... Lagi-lagi buff akan jatuh ke arah Kiddo. Tanpa adanya kontes. Karena biasa nih kalau game ketiga ini lebih berhati-hati sih dari kedua team. Mereka gak akan terlalu reckless. Dan Yor juga mulai merusuh dengan Shun Poy-nya tadi. Lihat Pundo juga langsung dikeluarkan. Tapi kita lihat Marsha. Tapi kanan untuk buff, gold buff ya. Masing-masing menggelamakan satu. Aura ambil di arah bottom lane sedang ada top lane-nya. Kok karinya gak mau? Mau tapi masih dulu. Oh dikasih ke arah Kiddo. Oh dia gak, oh oke. Berarti Watt lebih mengalah ya. Iya dia pingin Kiddo yang lebih... Jadi. Earl unggul di early-nya. Karena sebenarnya dari MM bisa aja farming kemana-mana Em. Iya tapi beda dengan Aura yang fokusin karha alive-nya. Dengan Granger-nya. Punya di miss early yang paling sakit bener ya. Secara ini ya. Untuk marksman tuh. Iya. Sudah di block dengan barriar dari Phoenix setelah Jill. Bakal coba di pick Oka karena sudah ada... Dalam kondisi Arrival. Hampir mati. Arrival-nya on time. Ke arah mid lane dan langsung recall balik. Gagal dapetin kill. Yes. Hampir aja. Iya udah tau oke. Udah kampung CTRW datang ke arah bawah gitu ya. Datang tanpa diundang langsung aja menggunakan Arrival ke arah mid. Dan berhasil kabur untungnya. Sebelum sempet. Kalo gak itu first block itu. Iya hampir. Oke dari Gen Clicks. Maksudnya coba untuk menarik ulur tim Aura. Network juga masih belum terlalu jauh. Bener-bener berhati-hati banget. Mereka coba untuk mencolek-colek saja. Sepertinya gak akan terlalu mengharas. Berlebihan seperti dari kedua tim. Lagi-lagi. Gen Clicks lalu Awangan Turtle-nya. Iya. Chang'e dari belakang kasih meteor shower tendangan dari arah belakang ke arah Dagnus. Sekaligus The Winter First Blood. Marsha cuma jauhin dengan hurricane dance-nya. Jadi gak ada kontes sama sekali dari arah belakang untuk Aura. Iya. Mereka dapetin total. Mereka dapetin satu poin dari Gen Flicks. Dan bahkan mungkin shower matter dari Chang'e juga belum terlalu berasa sih sebenernya. Ya masih early dan itu masih bisa di blocking juga dihindarin. Dia pingin kontes tertalunya tapi gagal. Gen Flicks selalu punya keunggulan ini di early. Dan juga Dragon-nya selalu connect banget sih on point. Kayak ngeculiknya itu Hero Inisiator-nya. Gen Gil. Dia bakal coba dirusuin sama dua orang dari Aura. Diblok oleh bariarnya dan langsung melakukan sprint saja. Dikejar belakangnya Queenie Fear. Tapi gagal ngelock. Purify kayaknya. Oh enggak ya? Arrifle dipakai oligroknya. Di arah. Dari arah bawah ke arah atas. Hanya untuk menyelamatkan objektif surat di arah atas. Dan mereka mau dapetin satu. Divain jatuh berkacil. Pinati sunnya konek. Kena dua di season belakang. Clover di sini coba untuk diharas. Dan sama aku harus dikeluarkan oleh Kiddo. Yor bakal coba datang untuk membantu. Dan bahkan dua pelan berhasil diamankan. Dan dikejar begitu saja. Oleh seorang Kiddo gemas. Dan juga Yor. Dapetin kill berikutnya. Gen Flicks kali ini cukup pedi dibaringin game sebelumnya. Manfaatin Harit dari Kiddo lagi-lagi yang bermain dengan luar biasa. Mereka ngedapetin tiga dari Aura. Meskipun Jill sempat terpik off. Gak masalah. Mereka setidaknya bisa ngedapetin lebih. Itu lebih bagus sih. Tapi kaya ternyata banget sih. Maksudnya Kiddo Harit ini pedinya keliatan. Sangat-sangat kaya ternyata. Raffel datang. Teddy Slug dan aneh. Ya. Ini memuncul gitu ya. Out of nowhere. Dan agak sedikit terhimpit. Minionnya. Phoenix. Oke. Dalam musuh beluntuk. Harus. Final Dzone lagi-lagi. Dikuarkan. Bukan targetnya yang diinginkan. Zaman Force-nya. Membantu Kiddo benar-benar lincah sekali. Dan berhasil lagi-lagi mendebatkan Phoenix di arah bawah. Yes. Meskipun Grok ya yang ke pick off. Tapi kaya. Tapi emang. Grok ini penting sih. Kayak dia. Tetep kill. Tetep dapetin gold yang beruntung juga. Dapetin poin sih. Dapetin poin sih. Kayak bakal membantu mereka lebih unggul dari segi network nantinya. Dan lagi-lagi terlalu. Mereka mau selesain itu dengan cepat. Iya. Untuk objektif berikutnya. Objektif banget sih dari Netflix. Kalau mereka ya. Bisa bermain dengan. Konsisten seperti ini. Dari awal season. Jadi udahnya posisinya bakal tinggi banget. Iya tapi kita lihat Marcia dengan. Di situ kita lihat. Bakal dicoba diharas dengan penalti zone. Connect tapi kita Yor. Dengan Ivan Judgmentnya bakal. Sorry. Dengan The Wave Dragonnya bakal mendapatkan Yor. Kiddo nya malah gak kepikau sama sekali. Kilangan dua untuk dua. Masing-masing trade aja. Dua tank dengan satu tank satu fighter. Bahkan tadi Wattnya juga sempet on time banget datang ya. Kayak backupnya cepet banget. Dan itu juga dapat dibantuan dari Alive. Dada belakang timnya sakit parah dari Alive. Tapi Phoenix ke pick off terus. Ini yang belakang susah. Dia gak bakal dapetin item buat nge-defence nantinya takutnya. Tapi core demi core. Dan dia masih punya umpunan. Daknes sih yang sebenernya menjadi kunci juga buat Aura. Kayak malah sekarang udah tiga kali ke pick off. Lihat Phoenix sudah setengah HP. Kiddo nya yang sulit ditangkep sih. Mereka gak punya hero yang bisa dibilang lompat ke arah Kiddo. Tapi cuma kaja doang. Dan Kiddo nya selalu pintar jaga posisi untuk masuk di momen yang susah banget oleh kajian ditangkep. Iya. Wartanya tadi udah di fun judgment pada. Sorry bukan di fun judgment. Darkness nya ditendang sekali lagi. Kiddo nya masih agak jauh. Kiddo nya masih agak jauh. Tapi gak masalah sih. Selama Darkness nya masih bisa coba di pick off. Dia masih jauh. Dia gak bisa nge-solo kill. Dan ini karena emang Chow support ya. Chow tank. Hurricane dance dari Akai. Itu kayak sebenernya on point. Tapi kayak backupnya agak sedikit terlambat dari Gen Flix. Kalo menurutku. Ya. Thread bottom nya yang bakal di anjur cuma Terisla. Di bawah. Kiddo nya masih stay safe. Agak sedikit sulit buat Aura buat masuk sih menurutku. Mereka bakal ke hubungan juga. Cari momentum. Mereka baru coba cari timing yang pas. Tidaknya. Untuk ngedapetin Thread terlebih dahulu di arah mid. Karena dari atas sama bawah udah mulai pecah. Jill. Sudah mulai ketahuan. Dan coba di backup oleh York. Jalan Jet Kundo masih mencoba untuk mencari Vision terlebih dahulu. Oh dikendance sekali. Ini gak ada siapapun. Lagi-lagi inisiasinya di momen dimana korna gak ikut. Iya. Ini bisa dibalikin sama Yam. Oh tapi end nya kayaknya gak bakal terlalu. Dia gak punya Vision ke arah belakangnya. Jadi gak tau tapi kali ini Yam nya gak sadar ada Kido disitu. Langsung. Ya pasti coba untuk kejar Marsha nya sih. Dan ya langsung take down. Dapatin kill yang berharga akhirnya. Kido nya tiba-tiba muncul di arah atas. Padahal tadi lagi sibuk di mid. Ini mau momentum lagi-lagi. Masih punya keunggulan. Jill nya di belakang ngelawan 2 hero aja. Dan acunya dia mau wrap up dari belakang. Jill nya masih punya final season mungkin bakal dipakai. Tapi tarik langsung dengan defense judgment. Masih lolos. Ada Kido nya. Dia takut. Bakal di zaman 4C dikejar ke depan hampir. Tapi masih lolos. Dia beneran di dive in ke arah dalem. Karena dia tau juga sebenernya dia bisa counter alive nya. Karena ada teman-temannya ada Yor juga tadi yang coba back up. Tapi sayangnya disini. Secara tidak langsung ya. Aura ini membayang time banget sih. Bener-bener kasih space buat life nya untuk farming. Dan kayaknya gameplay sudah mulai ke bawah sih. Kalau mereka gak cepet selesaiin. Paling gak turat luarnya ya. Di arah mid. Atau mungkin kasih pressure setidaknya Marsha. Dengan Uric and Dance belum coba untuk menggeser Phoenix. Tapi ternyata bukan target yang diinginkan. Darkness bakal hilang begitu saja. Zaman Force Kido dengan Chronodesk. Masih mencoba untuk mendapatkan life. Ripple point didapatkan oleh Salah Kido. Maniac nya bakal diambil kan. Apakah ada save fake. Karena kita lihat di arah bawah. Yamnya sepertinya bakal pulang. Oh my god. Itu kenapa Harith dari Kido yang paling takutin banget dari tadi. Pergerakannya. Cari mempriotaskan Kido yang madu. Kido selalu benar-benar on point. Selama life nya ke pick off. Kayaknya gak menjadi ancaman buat Kido sih menurutku. Ya hari ini benar-benar luar biasa banget disini. Lagi-lagi Hurricane Dance tapi gak ngeliatin siapun. Ya masih bisa lempat ke arah belakang. Dan gak dapetin apa-apa untuk fake nya. Sedangnya kayak mereka nangkutin aja. Guinevere nya untuk balik ke arah belakang. Karena mereka coba untuk clear Minion. Karena sebentar lagi Lord nya sudah ngeliatin siapun. Ya bakal langsung diinginkan. Meskipun ya kayak Hurricane Dance nya Akai itu gak on point. Gak benar-benar ngejerbit. Hero core dari Aura. Tapi sedangnya itu bisa buat Aura untuk mundur ke arah belakang. Dan lagi-lagi Genflix mendapatkan Lord nya tanpa ada contest. Sama seperti di game pertama. Ya dia unggul. Nah ini unggulnya bener-bener unggul jauh. Dan mereka mainnya disiapin. Ini momen dimana kayak. Gua gak asal di Genflix sekarang udah pd untuk ngelesain game ya. Bedanya 10 ribu lagi. Ya mereka gak takut sama sekali untuk dive. Mereka gak takut sama kalian untuk ambil fight. Dan mereka percaya banget sama haritnya ini. Dan menurut aku Darkness nih kayak divanjancement nya gak efektif ya. Karena dia susah masuknya sih. Susah nangkep Kido nya. Ya. Licin banget. Tapi emang di luar itu emang Kido emang susah banget ditangkep. Karena pergerakannya luar biasa dari tadi. Iya. Lead Jill nya juga berada di depan terus. Coba ngedapetin terus. Kayak dia pasang badan banget sih. Lompat langsung. Oh tiga hero kena disitu. Oh kena tiga disitu. Dapetin satu not bad. Dia masih masuk ke depan. Nice banget. Blendernya Dantos and Wonder connect disitu. Dan langsung dapetin tiga disitu. Tapi Lord nya sudah mulai masuk ke arah mid. Penalty zone kena satu. Yum nya harus mundur ke arah belakang. Setelah alive nya masih mencari posisi yang cukup tepat. Tapi Yor dengan menggunakan the wave dragernya. Oh Kido lihat Kido. Kido nya berada di base dari Aura. Masih pun gak dapetin alive. Tapi gak masalah dia bisa kasih space. Untuk teman-teman yang gak dapetin inhibitor. Dia arah atas dan mungkin mid masih bisa diambil. Jadi dia selesai trendnya mungkin. Belum. Belum. Dikit lagi. Oh nice pas dengan simponya. Jadi gagal ditarik. Kido masih mau lanjut. Dapetin live kelihatannya. Dakas juga bakal mati. Oh this is it. Empat Kido down. Misalkan Clover sendirian yang gak bakal mungkin defen ini. Dia masih punya shower meteor. Tapi kayaknya terlalu cepat. Udah mulai masuk juga. Dan bahkan base nya sudah mulai hancur. Di game yang ketiga. Gen Flix. Terhasil memasakkan Aura. Wow. Emang luar biasa sih Kido. Gak bisa dihukiri juga. Kido gemas. Dengan Harit. Main fight nya. Pegerakan untuk masuk keluar dari tiap fight. Ngejarin dulu belakang masipun. Di belakang Turet. Dan selama 2 menit kini tanpa dia ngedat. Lalu overcomit. Ya mau def overcomit juga gak masalah. Dia mati masanda tadi. Ya masalahnya kayak. Ya udah kayak Mars nya gak kena. Gak kena hurricane dance nya gak apa-apa. Gitu kan. Jill final di zone nya. Hanya menghentikan pergerakan dari Aura. Dia tinggal finishing aja. Dengan Zaman Force dan Krono Desk. Ya. Well play. Buat Arrow of Gen Flix. Krono Desk. Menang berikutnya. Berarti 2 win streak. Kemarin menang lawan RRQ. Dan selama menang lawan Aura. 2 win streak kan. Iya. Setelah setelah. Dan ini juga. Poin yang bagus. Aura ya gak sedikit kesulitan sih nantinya. Ini permainnya emang beda banget. Bukan Gen Flix yang kita lihat di all season. Kan mereka memang pattern nya gitu. Tapi udah telat. Iya makanya. Makanya udah telat. Tapi iya gak masalah sih. Selama. Kita sudah melihat. Ternyata Gen Flix masih mampu untuk menghalau Aura. Ya. Naik di posisi kelas men sementara. Iya dia post match nya. Kido. 11.04. Wow. Karena ada satu pick off yang dilakukan oleh Aura. Iya. Dengan cara ngedive. Bener-bener ngedive ke belakang Turet. Cari hero belakangnya. Gak kepanis sama sekali. Dan dia dapetin kill-kill yang krusial. Ke arah hero damage nya. Alarm di kill. Cangkiknya di kill juga. Mungkin kalau tadi Aura ngedapetin cushion. Masih bisa wali. Tapi lebih susah. Dibandingkan Gwyneth van. Tunggal. Hehehe. Hehehe. He. Hehehe. 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 Terima kasih telah menonton!